Ya, pemirsa dari Tanah Toraja kita ke Gunung Kidul, Yogyakarta untuk melihat keindahan air terjun Sri Getuk. Dipagari oleh pepohonan rindang di atas bebatuan kars, air terjun menjadi pemandangan unik yang jarang ditemui. PEMBICARA 1 Pemirsa Jawa Timur membuat kawasan Geopak ini menjadi salah satu kawasan taman bumi terluas yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pertama saya kali ini adalah menuju ke sebuah geosite yaitu air terjun Sri Getuk yang berada di desa Beleberan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba di pinggiran sungai Oyo, saya langsung menaiki sebuah rakit yang terbuat dari drum bekas, hasil kreasi masyarakat sekitar yang mengelola situs geologi ini menjadi kawasan wisata. Menyusuri sungai Oyo yang memberi sensasi petualangan tersendiri. Dipagari oleh pepohonan rindang di atas bebatuan kars menjadi pemandangan unik yang jarang kita temui. Tak sampai 10 menit saya sampai di bibir air terjun Sri Getuk. Karena sudah lumayan populer, tak heran meski masih pagi, banyak wisatawan yang telah memadati wisata air terjun ini. Ini dia air terjun Sri Getuk yang ketinggiannya kurang lebih 20 meter. Di Indonesia sebenarnya banyak air terjun yang lebih tinggi daripada ini. Tapi di sini uniknya airnya itu keluar dari batuan-batuan kars bersambur dengan batuan gamping dan membentuk keindahan air terjun yang seperti ini. Dan anyway saya tidak akan menikmati keindahan dari air terjun Sri Getuk ini dari sini. Tapi saya akan memulai keseruannya dari ketinggian 20 meter. Berdasarkan cerita yang dipercaya masyarakat sekitar, nama air terjun Sri Getuk berasal dari Getuk, salah satu instrumen gamelan milik Jin Anggo Meduro yang dipercaya berada di air terjun ini. Konon, pada saat-saat tertentu, masyarakat duku Menggoran masih sering mendengar suara gamelan mengalun dari arah air terjun. Terlepas dari mitos tersebut, banyak yang belum mengetahui bahwa sebenarnya air terjun Sri Getuk ini merupakan air terjun kembar. Saya mau ayo, dengan siapa? Ya, Simbah. Simbah? Simbah. Oke, ini kan saya mau cobain repeling di sini. Pertama kalinya di Sri Getuk ini nyobain repeling, persiapan kita apa aja nih supaya stay safety? Yang pertama adalah saya harus pasang pengaman dulu. Apa itu? Karena kita berada di teping, jadi saya harus pasang pengaman. Ya, tidak turun kan? Oke. Nah, kemudian itu dikendorin pelan-pelan. Kendorin pelan-pelan. Nah, turun. Oke. Itu ya. Saatnya saya turun. Hmm, sebagian dari Anda mungkin tak masalah dengan ketinggian. Tapi bagi saya, menuruni air terjun seperti ini lumayan menantang adrenalin. Nah, ini saya sudah ada di ketinggian 10 meter, 20 meter samping. Saya sudah ditinggal 20 meter samping yang air fling. Ini seru banget sih. Aktivitas outdoor yang saya lakukan ini dikenal dengan kanyoning, yaitu aktivitas yang berbasis pada penelusuran sungai, ngarai, dan air terjun. Sedangkan teknik yang digunakan disebut rappeling, yaitu salah satu teknik turun dengan menggunakan tali. Oh, oh my god. This is amazing. Dan sama-sama mencari-sama mencari keinginan dari fenomen kebiologi. Air terjun ini adalah biaya rasing. Semoga kelihatan. Adih ya. Oh my god. Terima kasih. Terima kasih. Air terjun serigutuk merupakan bukti bahwa bumi selalu bergeran. Pergerakan tersebut menyebabkan lanskap alam unik GD2 yang diakui sebagai warisan geologi dunia. Terima kasih.